Halo semua pecinta drama Kingdalen, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kingdalen telah menayangkan 4 episode dengan rating yang semakin naik. Apakah kalian salah satu dari penikmat drama ini? Drama dengan tema cinderella seperti Kingdalen seringkali memiliki alur yang mudah ditebak. Direktur mencintai bawahannya, kemudian konflik akan dibumbui dengan tidak adanya restu orang tua. Lalu setelah segala macam perjuangan, akhirnya orang tua merastui dan berakhir dengan cinderella dan pangeran yang hidup bahagia. Sepertinya, alur drama Kingdalen nantinya juga tidak akan jauh dari hal itu. Namun satu konflik tambahan yang akan diangkat dalam drama ini adalah pencarian guan terhadap sosok sang ibu. Wajah dari wanita yang melahirkan guan ini memang belum pernah ditampilkan secara jelas. Bahkan waran sendiri bilang bahwa dirinya dan guan pasti sudah melupakan wajah dari ibu guan tersebut. Itu artinya, ibu ini sudah lama meninggalkan guan dan juga ayahnya. Jika kita ingat di episode 1, ketika guan yang baru pertama kali magang tapi langsung berhenti, kakaknya melarang dia yang ingin menginap di rumahnya dengan alasan bahwa guan tidak berhak tinggal di sana karena itu bukan rumahnya. Kita tahu kalau hubungan kakak dan adik ini memang tidak baik sejak kecil. Itu artinya, kehadiran guan maupun ibunya bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh waran. Karena bisa jerti memang ibu guan masuk ke dalam kehidupan keluarga waran dan menikah dengan ayahnya tidak dengan cara yang baik. Terlepas dari sikap egois waran dan keinginannya untuk menguasai seluruh aset kinggrop. Tapi mungkin perlu kita sadari juga perasaan waran jika memang ibu guanlah yang ternyata merusak rumah tangga orang tuanya. Cuma ini memang masih jati misteri, karena sin masa lalu orang tua guan maupun orang tua waran masih baru sedikit ditampilkan. Satu hal yang patut kita perhatikan adalah, guan mencari biodata seorang pegawai bernama Han Mi So yang pernah menjabat sebagai direktur Hotel King. Ketika guan masih berada di Inggris, guan menerima sebuah paket dari seseorang berupa data pribadi seorang pegawai bernama Han Mi So yang membuat guan kemudian memilih untuk kembali ke Korea. Sepertinya Han Mi So inilah sosok ibu guan yang dicari selama ini yang dulunya pernah bekerja di Hotel King, namun data pribadinya sengaja dilenyapkan oleh waran atau bahkan ayah guan sendiri. Bagaimana menurut kalian, apakah kalian setuju dengan teori ini? Disclaimer, ini hanya predisi, bisa benar namun bisa juga salah.